Oke, Assalamualaikum Bertemu lagi dengan saya Pak Arifan di kelas Bahasa Inggris Kali ini kita akan membahas tentang kalimat causative Apa itu kalimat causative? Nah, sebagai contoh Bagaimana cara membuat sebuah kalimat berupa suruhan? Contohnya, saya menyuruh Cindy untuk menyanyikan sebuah lagu Kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya? Apakah I order Cindy to sing a song? Ya, that's not really right Itu tidak benar ya Itu tidak sesuai dengan Kaida Nah, untuk hal-hal yang sesuai dengan Kaida Bagusnya kita menggunakan kalimat causative Apa yang akan kita bahas hari ini? Apa itu causative? Oke Causative Causative perks are used to indicate that one person causes a second person to do something for the first person Oke, causative itu sendiri adalah digunakan untuk mengindikasikan atau menunjukkan bahwa seseorang Menyebabkan orang yang kedua melakukan sesuatu untuk orang yang pertama The causative are have, get, make, and lay Empat causative ini kita akan bahas secara detail di sesi kelas kali ini Baiklah, untuk pertama kali ada salah satu pakar bahasa Inggris Pakar bahasa itu Pinker Dia menyatakan bahwa The causative verb is a common structure in English It shows that somebody or something is indirectly responsible for an action The subject doesn't perform the action itself But causes someone or something else to do it instead Jadi seperti pokoknya itunya Secara pendeknya Seperti yang sudah saya bilang di slide sebelumnya Bahwa Causative verb Yaitu Digunakan untuk menunjukkan bahwa Satu orang menyebabkan Orang kedua melakukan sesuatu Atau Dia melakukan sesuatu untuk orang yang pertama Seperti itulah ya Okay It shows that somebody or something is indirectly responsible for an action The subject doesn't perform the action itself Jadi Subject yang pertama tidak Melakukan Action Dengan sendirinya But causes someone or something else to do it instead Tapi Menyebabkan Seseorang Atau sesuatu Yang lain Melakukan Melakukan Untuknya Okay Supaya tidak ribet Kita pahami Basic understanding Between active and passive causative Nah Disini ada Tabel active causative And passive causative Active causative Diartikan sebagai Asking someone to do something for you Meminta seseorang Melakukan sesuatu Untukmu Tapi Kalau Passive causative Itu artinya Oke Mendapatkan sesuatu Telah dikerjakan oleh seseorang Enak kan Iya kan Itu disebut Passive causative Lebih Gampangnya lagi kita lihat Contohnya I had buy you fix the plan Saya menyeru Bayu Untuk Memperbaiki Mobil Jadi kalau dipassivekan Saya Mendapati Ya Mendapati Mobil saya Telah Diperbaiki Nah disini Nah disini saya Beri Saya kasih Tanda kurung Bye bye you Apakah Digunakan Untuk Untuk Kalian Untuk Untuk Awal Supaya lebih mudah Mungkin kalian pakai Tapi Dalam Common Speech Dalam Pembicaraan Biasanya Dalam Struktur Biasanya Yang sering Diungkapkan oleh Orang-orang Di Inggris Itu biasanya Si subjeknya Itu tidak Si sorry Si agentnya Itu tadi Atau si subjek Yang kedua Si bayu Ini tidak perlu Lagi Dicantumkan Dalam Kalimatnya Jadi langkah Saja cukup Dalam kalimat I had The plan Fixed Dan fixnya Menggunakan Kata ketiga Karena itu Ciri dari Kalimat Pasif Oke lanjut Nah Active Caustive Sentence Structure Atau Struktur Dari Caustive Kalimat Caustive Itu biasanya Menggunakan Kalimat Seperti ini Contoh The judge Had the lawyer Defend the suspect Kita Kaji lagi Kalimat Yang ini Satu persatu Kata-perkata Itu The judge Ini masuknya Ke subject Kemudian Had Ini disebut Caustive Ada Had 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 Bedanya Sudah tahu Pasti Kalau Had Itu Bentuk Dari Frizen Kalau Had Itu bentuk Dari Fas Tapi Kalau Bentuknya Ini Had Ini Bentuk Kalimatnya Adalah Past Tens Nah Had Ini adalah Caustive The lawyer Ini agent Saya ganti Subjek Yang kedua Ini sebenarnya Judge Dan The lawyer Ini subjek Ini subjek Pertama Ini subjek Kedua Tapi Si The lawyer Ini Supaya mudah Saya artikan Sebagai agent 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 itu apa The person Kata ganti Dari subjek Jadi Seolah Supaya Kita Lebih Mengerti Bahwa Karena Kalau agent Itu orang Mengeksekusinya Nah Ini Agent Ini Subjek Ini Agens Supaya Lebih mudah Defense Ini Adalah Kata kerja Infinitive Infinitive Itu apa Infinitive Itu Bahasa Simple Itu Kata Kerja Dasar Jadi Gak Usah Keberibet Infinitive Itu Apa Sih Gitu Kan Apakah Infinitive Stone Gak Juga Infinitive Itu Sejenis Kata Kerja Dasar Jadi Lo bisa Satu Oke Disaspect Itu Objek Atau Komplemen Keluarman Itu Pelengkap Oke Nah Contoh Yang Lain Kalau Menggunakan Kata Made Di Anglis Departemen At The University Made All Staff Members Attain The Stylistic Swam In Art Oke Lanjut Active Coercetive Active Coercetive Juga Biasanya Jika Ditambahkan Dengan Model Verbs Model Proves Itu Seperti Yang Sudah Kita Tahu Model Proves Itu Ada Kata Kerja Bantu Can I I Sleep I Can Ini Berarti Kata Kerja Bantu Yaitu Akhirnya Kalau Dalam Bahasa Kita Bisa Atau May Atau Should Atau Will Atau Dan lain-lain Itu adalah Kata Kerja Bantu Itu Disebutnya Model Jika Ditambahkan Model Verb Oke Contohnya Kalimatnya Seperti Ini The Magazine Should Encourage All Readers To Submit All Readers To Submit Suggestion For Future Issues Nah Jika Lebih Detail Lagi Jika Saya Lihat Jika Saya Kelihat Bagi Kalian Mr. Rivan Should Ask Nah Disini Mr. Rivan Adalah Subject Should Ini Model Auxiliary Yang Seperti Saya Beri Lama Pesan Kemudian Ax Itu Adalah V Kemudian Students Adalah Agent Oke Should Ask Nah Setelah Kata Agent Ini Setelah Kata Agent Atau Student Setelah Fungsi Agent Ini Si Kata Kerja Setelah Itu Itu Harus Ditambahkan To Jika Dia Menggunakan Model Auxiliary Should Itu Juga Berlaku Untuk Can Dan Yang 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 Dikas Bawain Adalah Object Compliment Bisa Dipahami Selamat Lahan Lebih Mudah Mari Kita Lihat Penjelasan Setelah Kita Mulai Dari Get Get Itu Salah Satu Dari Kalimat Causative Untuk Menganggapkan Super Order Makna Dari Get Itu Sendiri Jika Dalam Kalimat Causative Usually Means To Convince Someone Convince Artinya Meyakinkan Seseorang Oke Make Sure Convince Meyakinkan Seorang Untuk Melakukan Sesuatu Or Itu Biasanya Juga Untuk Diungkapkan Untuk To Trick Someone To Doing Something Trick Artinya Mengakali Atau Kalau bahasa Kita Ini Nge Prank Menipu Trick Bisa Memelipu Nge Prank Dan Trick Someone To Doing Something Artinya Kita Mengerjai Dia Untuk Melakukan Sesuatu Contoh Kalimannya Perhatikan Kita Lihat Disini Nah Ini Ferturnya Atau Formulanya Subjek Biasanya Menggunakan Get Get Jika Dia Berupa Bentuk Presernya Get Kalau bentuk Pas Cod C Get Atau Agent Subjek Yang kedua Atau Agent To Infinitive Kata Kerja Dasar Put Satu Kemudian Objek Contoh Jika Kalimat Akhirnya Begin Mary Gets John Mary Subjek Gets Ini Berupa Cositive Kemudian John Ini Adalah Agent To Wash The Car Nah Jika Menggunakan Get Get Salah Jika Membuat Sebuah Kalimat Cositive Get Itu Setelah Agent Itu Kata Kerjanya Harus Menggunakan To To Infinitive Atau Kata To Plus 41 To Wash The Car Nah Sedangkan Jika Si Kalimat Aktif Ini Kita Rubah Menjadi Pasif Itu Kurang Lebih Seperti Ini Mary Gets Nah Setelah Gets Setelah Dia Kata Kawusatif Itu Objek Terlebih Dahulu Yang Kita Sandangkan Mary Gets The Car Wash Dan Kata Kerjanya Tidak Menggunakan To Lagi Tapi Menggunakan Kata Kerja Ketiga Karena Dia Bentuk Pasif Oke Paham Don Lanjut Nah Kemudian Kita Membahas Tentang Have Have Itu Diartikan Sebagai To Authorize Someone To Something Authorize Artinya Membiarkan 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 Orang Untuk Melakukan Sesuatu Contohnya Kalau Diformulasikan Seperti Subjek Have Has Atau Had Have Has Itu Untuk Bentuk Present Had Itu Untuk Bentuk Pas Agent Itu Orang Yang Dikenai Tanggung Jawab Infinitive Status Biasa Objek Dan Pelengkap Contoh The doctor Had His Nurse Take The patient's Temperature Si Doktor Menuruh Perawatnya Untuk Memeriksa Temperature Dari Pasien Please Help Your Secretary Forward Me Di Email Ini Juga Sama Tolong Suruh Sekretaris Kamu Untuk Mempower Email Bentuk Aktif Dan Pasif Itu Mudah Sama Seperti Yang Sebelum Tapi Bedanya Si Kata Keduginya Tidak Menggunakan To Contoh Seperti Ini Ya Kalau Tadi Get Itu Menggunakan To Kalau Ada Get Berarti Si kata kerja Setelah Agent Itu Kalau Ini Enggak Ini Enggak I Had The Technician Check The Photocopy Machine Saya Menurut Teknici Check Nah Ini Check Kata kerja Dasar Tidak Menggunakan To Tidak To Infiniti Seperti Get Check The Photocopy Machine Untuk Mengecek Mesin Photocopy Tapi Kalau Dipasitkan Si kalimat Aktif Ini Jadi I Had Nah Kemudian Lanjut Setelah Had Ini Adalah Object I Had Photocopy Machine Check Tidak Belum Menggunakan By The Technician Karena Sudah Cukup Begini Saja Oke Sampai Sini Dipahami Lanjut Nah Untuk Pembedakan Get Versus Help Secara Secara Kasat Itu Interchangeable Susah Dipisahkan Susah Dikadang Ketuker Juga Kadang We Help Someone To Do Something But This Expression Are Not Semantically The Same Thing Tapi Secara Makna Ini Berbeda Untuk Lebih Mudah Per Convenience Consider The Example Contoh Begini Contoh He Got The Mechanic To Check His Breaks Oke Seperti Yang Kita Tahu Tadi Got Ini Untuk Authorize Someone To Something Ya Oke Got The Mechanic To Check His Breaks Oke At First The Mechanic Didn't Think It Was Necessary Nah Selain Authorize Fungsi Dari God Ini Kan Untuk Apa Tadi Ya Untuk Convince Meyakinkan Seseorang Coba Cek Lagi Berarti Untuk Konfirmasi Atau Untuk Convince Someone To Do Something Contoh At First The Mechanic Didn't Think It Was Necessary But He Convince Him To Check The Breaks Oke Jadi Maksudnya Si God Ini Bukan Hanya Tentang Menyuruh Tapi Dia Bilang Awalnya Si Mechanic Tidak Berpikir Bahwa Itu Perlu Untuk Menge Cek Tapi Karena Diyakinkan Si Subjeknya Meyakinkan Si Mechanic Itu Untuk Menge Cek Rem Atau Breaks Beda Dengan He I Had The Mechanic Check My Breaks Ini Dia Memang Asking Atau Meminta Si Mechanic To Check The Breaks Tidak Maksudnya Tidak Confince He Itu Hanya Sekedar Asking Jadi Diingat God Itu Untuk Confince Kalau Head Itu Untuk Atau Have Atau Head Itu Untuk Asking Saja King Sama Tidak Dipahami Oke Sekarang Yang Selanjutnya Adalah Make Make Itu Discontraction Means To Force Someone To Do Something Ini Make Ini Lebih Levelnya Lebih Force Ingat Force Itu Artinya Memaksa Memaksa Seseorang Melakukan Sesuatu Intinya Kalau Tadi Kita Misalnya Confince Meyakinkan Beda Meyakinkan Dengan Memaksa Kalau Memaksa Maksudnya Contohnya Begini Lebih Pake Urat Laya Memaksa My 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 Dad Made Me Apologis For What I Had Ayah Saya Jadi Menyuruh Saya Meminta Maaf Nah Ini Kan Biasanya Kalau Orang Tua Memaksa Itu Artinya Memaksa Seperti Ini Mungkin Ayah Saya Memaksa Saya Untuk Minta Maaf Untuk Apa Yang Saya Lakukan Setelah Saya Lakukan Maksa Terus Did Somebody Make You Weird Ugly Fain Nah Dari Kalimat Ini Kita Sudah Bisa Pahami Kenapa Dia Memakai Ugly Fain Pasti Dia Dipaksa Oleh Seseorang Did Somebody Make You Weird That Ugly Fain Nah Disini Artinya Memaksa Bisa Dipahami Nah Ini Untuk Pattern Atau Kepalanya Untuk Membuat Kalimat Kau Satip Menggunakan Kata Make Make Atau Made Bisa Menggunakan Made Made Itu Infinitive Tidak Usah Menggunakan Kata To Kemudian Menggunakan Perambakan Object Atau Pelengkap Bentuk Aktif Dan Pasif Seperti Ini Bisa Diskinshoot Sambil Melihat Video Saya She Made Her Kids Tidy Their Bet So Kalo Dipastikan See Made Their Bet Tidy Jadi Beg Tiga Dan Setelah Kata Mare Itu Langsung Object Tidak Usah Menggunakan Agent Nya Lagi Her Kids Tidak Usah Cukup Oke Lanjut Terakhir Let Let Ini Disebut Juga Sebagai Maksudnya Untuk Allow Someone To Do Something To Allow Someone Oke Allow Artinya Membiarkan Membolehkan Seorang Untuk Melakukan Sesuatu Boleh Membolehkan Melakukan Sesuatu Contoh Ini Pattern Subject Let Agent Infinitive Tidak Usah Memakai Kata To Cukup Satu Saja Kemudian Object Dan Perlanggan Contoh Mary Let Me Use Her Mary Let Me Use Her New Laptop Mary Mengizinkan Saya Usernya Menggunakan Laptop Barunya Will Your Parents Let You Go To The Festival Akankah Orang Tua Kamu Mengizinkan Kamu Untuk Pergi Ke Festival I I I Don't I Know I Tidak Tau Apa Memang Bu Saya Akan Mengizinkan Saya Untuk Mengambil Cuti Kalimat Aktifnya Mungkin Seperti Ini Kalimat Pasifnya The Teacher Let The Student Open The Door Kalau Pasifnya The Teacher Let The Door Open Nah Kemudian Ada Notes Atau Ada Sedikit Catatan Jika Kita Tahu Bahwa Kalimat Aktif Kalimat Kausatif Itu Ada Get Have Life Dan Make Nah Ternyata Untuk Kalimat Kausatif Actions Ada Beberapa Kalimat Causatif Action Apa itu Causatif Action Selain Empat Tadi Itu Juga Bisa Kalimat Kalimat Yang Berupa Causatif Action Dan Dia Harus Tambahkan To Infinitive Setelahnya Atau Kata To Dan To Apa Apa Saja Kalimat Causatif Action Itu Common Causatif Action Selain Kalimat Have Let Get Dan Make Tadi Itu Ada Juga Kata Kata Seperti Convince Law Encourage Vermit Envoy Help Get Required Motivate Hire Cease Permit Comment Force Order Remind Urge Dan Force Disini Juga Dismak Nanya Juga Disebut Causatif Yang Menunjukkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu Contohnya Begini Ya The Lawyer Convince The Judge To Rejustify Ini Mungkin Tidak Ada Have Let Get Than Make Tapi Langsung Menggunakan Kata Convince Ini Disebut Kalimat Causatif Action Nah Setelah Kalimat Ada Setelah Kalimat Causatif Action Ini Atau Disini The Lawyer Convince Nah Convince Nah Convince Ini Setelah Kata Agent Judge Ini Agent Itu harus Tambahkan To Sebelum Kata Kerja Kesatunya To Rejust To Selan 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 The Teacher Encourage His Student To Apply Ok Encourage Ini Adalah Causative Action Kemudian Contoh Yang Lain The Boss Required New Employees To Attent Silahkan Dicasat Saja Ini Adalah Beberapa Kata Causative Actions Yang Mana Setelah Kata Causative Action Itu Harus Setelahnya Dan kata kerjanya harus tambahkan To verb 1 Sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum Bye